Halo Sobat The Print, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita ada di segmen Mr. Teknisi. Mr. Teknisi, bagi informasi, beri solusi. Kali ini kita akan membahas alat pendukung untuk mesin cutting laser. The Print, buat usaha jadi mudah. Dalam pengoperasian mesin cutting dan grafir laser non-metal, ada beberapa perlengkapan atau alat yang dibutuhkan, supaya mesin laser ini dapat berjalan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Alat-alat ini wajib ada dalam setiap mesin cutting laser non-metal. Tanpa alat-alat ini, mesin laser tidak akan bisa berjalan. Ada tiga alat utama, apa aja alatnya? Tonton videonya sampai selesai ya, sahabat The Print. Alat pendukung pertama adalah air kompresor. Air kompresor ini bertujuan untuk menajamkan potongan pada saat laser sedang meng-cutting bahan. Air kompresor ini memiliki spesifikasi yakni 135 Watt dan memiliki tekanan 0,04 MPa. Cukup untuk mengalirkan udara yang begitu kuat ke head mesin laser. Air kompresor ini disesuaikan spesifikasinya untuk tabung laser yang memiliki daya 100 Watt. Jika seandainya tidak ada air kompresor ini, maka hasil potongan menjadi jelek, satu. Dan yang kedua, bahan akan mudah terbakar karena sifat laser yang sangat panas. Jadi air kompresor merupakan peralatan wajib untuk mesin cutting laser. Untuk yang kedua, ini adalah water chiller, yakni alat untuk mencirkulasikan air ke tabung laser. Air tersebut berfungsi untuk mendinginkan tabung laser, karena tabung laser itu merupakan tabung kaca yang tidak kuat panas. Sedangkan tabung laser sendiri itu sangat panas saat beroperasi. Jadi, alat ini sangat penting untuk mesin cutting laser. Seandainya tidak ada alat ini, maka tabung laser tersebut akan pecah. Kemudian yang ketiga adalah blower. Blower tersebut berfungsi untuk menarik asap yang ditimbulkan dari proses pengcuttingan bahan oleh mesin cutting laser. Jika tidak ada blower, maka asap akan berputar-putar di sini terus, sehingga nanti operatornya akan batuk dan mengalami sesak nafas. Maka dari itu, blower sangat penting untuk mesin cutting laser. Nah, sahabat, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari alat-alat mendukung mesin laser, yakni air kompresor, water geler, kemudian blower. Jika masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan sampai bertemu di video Mr. Teknisi selanjutnya. Dadah, terima kasih. Mr. Teknisi, bagi informasi, beri solusi. The Prince, buat usaha jadi mudah. 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 The Prince, buat usaha jadi mudah.